Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman gue semua Dimanapun teman-teman berada kali ini ya Tuhan bersama Kali ini saya akan Membagikan Pada teman-teman cara tutorial ini ya Rabu Rabu syuket ya Saking sultannya ini Syuket aja dirabu Oke Kali ini kita akan menyediakan ini ya Pupuk Pupuk ini namanya Pupuk urea Pupuknya seperti ini Pupuk urea Ya Pupuk urea kita akan Sebarkan ke Rumput-rumput kita Seperti ini Kita Kuangkan dulu teman-teman ya Ini saya beli kemarin Harganya berapa ya 70 ribu kalau gak salah Ini pupuk urea Seberatnya 5 kilo 5 kilo 5 kiloan ya Jadi pupuk urea ini Sangat bagus sekali Untuk Apa Namanya Untuk Ini ya Untuk Ini untuk Rabu Untuk rabu Apa namanya Suket Suket Padat Oke Bupuk urea ini Seperti ini ya Spesifikasinya ini Sudah ada ini Bentuk dan ukuran 1 mm Sampai 3,35 mm Warnanya Putih ya Tanaman Ini untuk Diperuntukkan ini Untuk tanaman Pangan Nah ini Tanaman keras Perkebunan Dan tanaman Buah dan pot Ini Kandungan nitrogen 46% Efek samping penggunaan Dapat menyebabkan Gangguan pertumbuhan Tanaman Dan mengurangi Kesubunan tanah Hindari kontak Dengan mata terbuka Petunjuk penggunaan Pemberian pupuk Dengan cara Ditugal Kemudian tutup Dengan tanah Pemukaan Dengan cara Tarutkan air Kemudian Padi Tomat Nah ini untuk Padi Tomat Jagung Cabai Kacang Buncis Tebu Kita masuknya Ini di tebu Ini ya Nah ini Oke Ini sudah saya tuangkan Ya kurang lebih Segini ya Kita arah-arah aja Teman-teman Kita di Arah-arah Itu di Ya Kira-kira segitu Gitulah ya Oke Kita akan Menuju Ini Nah ini Ini Hasil Pupuan kemarin itu Tinggi-tinggi sekali Apa namanya ini Daunnya Daunnya Terus yang ini Sudah saya panen Sudah persihkan Nah yang kemarin Itu yang kemarin Sudah berapa hari itu Sudah segitu lagi tingginya Tuh Sudah tinggi lagi Kita akan pupuk lagi teman-teman Caranya kalau ngabuk Apa namanya Ini Apa ini Suket ya Suket odot ini Gampang saja Tinggal kita ambil saja Kita Nah ini Kita buang Buang ke Area situ Tapi kalau Ngabuk Ini ya Ngabuk apa namanya Ngabuk itu Tumbuhan-tumbuhan Seperti Yang bagus-bagus lah Kayak Kayak apa Rambutan Atau Bahan lah ya Yang bagus-bagus itu Diusahakan Teman-teman Jangan sampai Di Itu Ditaburkan Di sampingnya Karena Kupuk ini Jenisnya Panas Nanti kalau Dikasihkan ke Apa namanya Itu Ke Samping-sampingnya Nanti daunnya Akan mati Daunnya akan kering Maksud saya Karena memang Ini Ya Ini kalau kena air Rasanya Nyes-nyes-nyes Gitu Kupuknya mudah Seperti ini Ini teman-teman Bisa dilihat Nah Ini Seperti ini ya Kayak garam Tapi bukan garam Dan jangan dimakan Jangan kena mata Ini sangat Bahaya Ini Kalau untuk suket ya Untuk Untuk Ini Tanaman seperti ini Tidak masalah Yang penting Jangan sampai Kena Diri kita sendiri Dan Dan nanti Akibatnya akan Berbahaya Habis ini Kita harus cuci tangan juga ya Teman-teman ya Nah ini Kita Cukup begini aja Udah Di Apa namanya ini Di Tabur-taburkan Nah Taburkan-taburkan Ke area-area Yang ditumbuhi Tumput Odot Jadi seperti ini 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 akan Mempercepat ya Mempercepat Tumbuhnya Suket Odot Ini Mumpung hujan Nah jadi Seperti ini Mumpung hujan Jadi Kita Tabur-taburkan Ke Rumput Odotnya Agar cepat Kemuk lagi Seperti Yang di Barat itu Jadi seperti itu Teman-teman ya Terus kita Tabur-taburkan Terus Jangan sampai Ada yang Terlewat Tuh Dan Cara Memanennya Itu Seperti ini Harus dari Pok Pok itu Dari Ujung bawah Nah Ujung bawah Harus Tek Nah Seperti ini Nanti Hasilnya akan Maksimal Hasilnya akan Tumbuhnya Itu akan Bagus-bagus Terusannya Terusannya Itu akan Gede-gede Kalau Nanti Teman-teman Manennya Dari atas Nanti akan Tumbuhnya Itu Kecil-kecil Kalau Kecil-kecil Dilihat Yang Jelek Jadi Tidak Bagus Itu Teman-teman Kita Kasih Pupuknya Oke Kita Tambah Lagi Pupuknya Kita Tambah Lagi Ini Pupuknya Tadi Nah Kita Tuangkan Kesini Oke Sudah Kita Tuang Ya Teman-teman Kita Arahkan Kesana Lagi Ke Kimur Biasanya Kita Kalau Manen Seperti Ini Ini Apa Namanya Rumput Seperti Itu Nanti Teman-teman Seperti Ini Kalau Bagus Jadinya Bagus Banyak Kalau Manen Sukat Odot Ini Kita Bisa Menancapkan Lagi Dan Di Musim Hujan Kayak Gini Itu Sangat Gampang Sekali Untuk Penanamannya Jadi Apapun Yang Kita Apa Namanya Panen Itu Batangnya Kita Tancapkan Lagi Sudah Bisa Hidup Kalau Teman-teman Bingung Caranya Gimana Nanti Akan Saya Buatkan Videonya Agar Teman-teman Tidak Bingung Dalam Penanamannya Dan Nanti Nanti Akan Seperti Ini Bisa Dilihat Ini Ini Pertamanya Cuma Satu Satu Batang Seperti Ini Satu Batang Seperti Ini Terus Nanti Kalau Saya Umpama Di Itu Di Apa Namanya Ini Dipanen Ini Bisa Dilihat Akan Banyak Jadi Satu Suket Satu Bonggol Satu Batang Satu Batang Bisa Banyak Bisa 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 Jadi Banyak Akan Manak Manak Itu Akan Beranak Beranak Dan Menjadi Seperti Ini Rimbun Sekali Banyak Suket Dan Ini Enaknya Itu Gratis Teman-teman Gratis Kita Tidak Perlu Bayar Tidak Perlu Apapun Ya Kan Pakan Sudah Ready Seperti Itu Kita Sudah Ready Pakan Kita Sudah Sangat Ready Jadi Kita Tidak Usah Perlu Bingung Bingung Gimana Caranya Cari Suket Nah Seperti Itu Kita Sudah Nanam Seperti Kemarin Pohon Pisang Pohon Apapun Kita Semua Jadi Enak Ini Kemarin Dico Vera Dico Vera Saya Sangat Banyak Akan Saya Kasih Urea Juga Biar Cepat Modot Nah Biar Cepat Modot Dan Ini Adalah Kali Andra Kali Andra Saya Kemarin Semuanya Saya Kasih Biar Cepat Diserap Oleh Tanaman Ini Jadi Seperti Itu Teman Teman Dan Teman Teman Usahakan Ya Kalau Mempunyai Ternak Itu Kambing Dan Sebagainya Itu Memiliki Bangpakan Seperti Saya Ini Karena Apa Nanti Kalau Kita Punya Bangpakan Sendiri Itu Akan Enak Teman Jadi Kalau Contoh Kita Jual Kambing Atau Sapi Atau Apa Kita Tidak Apa Namanya Ibaratnya Tidak Mengeluarkan Kos Yang Sangat Banyak Uang Yang Sangat Banyak Jadi Kita Sudah 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 Kita Kan Tidak Rugi Seperti Itu Semuanya Milik Kita Sendiri Kita Tidak Rugi Saya Kasihkan Oke Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Masih Bingung Nah Ini Seperti Ini Enak Kalau Mau Ngarit Itu Tempat Kita Sendiri Saya Tidak Kemana Mana Ini Uang Semua Ini Kadu Makan Kambing Kambing Jadi Uang Semua Ngarit Ngarit Juga Gampang Ini Tinggal Di Bacoi Itu Sudah Jadi Yang Namanya Suket Dan Bisa Dipakankan Ke Kambing Kambing Saya Sehat Sehat Semua Alhamdulillah Oke Teman Teman Mungkin Itu Aja Tutorial Dan Vlog Pada Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Teman Teman Bisa Terhibur Dan Bisa Menjadi Manfaat Bagi Teman Teman Semua Dan Semoga Teman Teman Yang Mau Berbisnis Atau Memulai Usaha Ini Pertan Pertanakan Akan Menjadi Sukses Oke Terima Kasih Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Lagi Dibagikan Agar Video Semakin Bermanfaat Bagi Kalayak Banyak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai